Pemirsa melanjutkan nuansa lombok malam ini satu informasi berikutnya berkaitan dengan Sekda Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Gita Aryadi yang meminta kepada seluruh pengurus Apindo NTB untuk tetap solid dalam membangkitkan perekonomian daerah terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pernyataan itu disampaikan Sekda NTB Haji Lalu Gita Aryadi saat menghadiri musyawarah Provinsi Apindo NTB ketiga yang bertempat di kawasan Segigi Lombok Barat. Dalam sebutannya Sekda NTB berpesan kepada seluruh pengurus Apindo NTB untuk tetap solid dalam membangkitkan perekonomian daerah terlebih di masa pandemi COVID-19. Lebih jauh Gita Aryadi berharap dengan digelarnya musyawarah Provinsi Apindo NTB ketiga dari lima kandidat bakal calon Ketua Apindo NTB masa kepengurusan 2021-2026 tetap memiliki jiwa optimis untuk bersama-sama membangun Apindo semakin menjadi organisasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Manakala sebuah organisasi terjebak pada friksi dan konflik yang berkepertingan. Maka organisasi itu sudah bias orientasi. Dia akan merupakan misi-misi mulianya dan dia akan terjebak di dalam konflik yang berkepanjangan. Saya tidak berharap adanya Apindo berjuang atau Apindo apapun namanya. Saya serta pemerintah Provinsi Mokimu Bapak Pembenur ingin berminta yang harmonis dengan sebuah asosiasi yang kuat. Kita sama-sama menghadapi masa sulit ini. Sama-sama menikmati perjuangan kala situasi, hasil perjuangan kala situasi COVID sudah berlalu. Aku yakin perjalanan panjang Apindo ini telah memberikan banyak pelajaran dan orang-orang yang hadir di dalam Apindo adalah orang-orang yang saya yakini adalah orang-orang profesional dan selanjutnya memiliki optimisme menatap masa depan. Musyawarah Provinsi Apindo NTB ketiga dengan mengusung tema tingkatkan optimalisasi dan profesionalisme anggota menuju kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini, diharapkan para pengusaha dapat ikut berperan untuk bersama-sama membangun perekonomian NTB meski di masa sulit seperti saat ini. Masyarah Lombok TV, Lombok Barat